Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel youtube saya. Kali ini saya akan memberikan share ya, sharing, unboxing dari efek yang baru saja saya beli. Baru sampai hari ini, tadi siang, ini baru sempat mau saya buka malamnya. Ini adalah efek gitar Zoom G3XN. Seingat saya, saya belum pernah pakai efek ini. Tapi, setelah saya cek di toko-toko, di toko musik online, harganya salah satu efek yang harganya tidak terlalu mahal. Dan seingat saya, ada pernah teman saya memainkan efek ini, dan hasilnya lumayan bagus. Setelah itu, saya cari-cari reviewnya di youtube, dan suaranya juga lumayan oke, akhirnya saya beli. Oke, sebelumnya saya mau buka dulu bubble wrap-nya. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman. Ini adalah box setelah tadi dibuka bubble wrap-nya. Seperti ini bentuknya. Oke, jadi kalau kalian nanti beli, kira-kira seperti ini bentuk box-nya. Oke, kita coba buka. Oke, ada di sini. Oke. Yap, ini dia. Ada manual book-nya. Oke, kita cek satu-satu. Oke, manual book-nya. Ada buku garasi. Oke, ini dia efek-nya. Kita keluarin dari box. Yap. Ada apa lagi? Selain ada manual book, ada efek-nya. Di sini ada adapter. Ada adapter, ya. Oke, ada adapter. Apa lagi? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada, ya. Kita buka sekarang efek-nya. Oke, ini dia, teman-teman. Efek-nya. Yap. Oke, ada tiga channel. Masing-masing channel ada parameternya di sini. Ada empat parameter. Oke, saya belum tahu fungsinya. Mungkin nanti saya buatkan videonya. Bagaimana cara mengoperasikannya. Cara memilih channel-nya. Oke. Masing-masing channel ada empat parameter. Lalu ada tombol di sini. Dua tombol, ya. Oke, nanti saya buatkan videonya. Lalu di sini ada apa ini? Ada edit. Perfect. Menu. Lalu ada pedal wah. Seperti biasa. Ini untuk kegunaan efek volume atau efek wah. Oh, di sini ada lagi. Ada pedal lagi, ya. Saya belum tahu masing-masing fungsinya. Nanti kita coba cek. Kita coba tes, ya. Di bagian depan. Seperti ini. Oke. Cukup keren, ya. Tampilannya. Oke. Coba kita lihat bagian atasnya. Seperti ini harusnya, ya. Hati-hati efek baru. Oke. Seperti ini tampilannya, ya. Ada input. Untuk jack gitar. Aux in. Ada output-nya. Ini untuk amplifier. Ada USB. Oh, ada power-nya juga. Oke. Jadi, setelah dicolok dengan adapter. Dia ada tombol on-off-nya juga. Oke. Seperti ini. Bagian atasnya. Oh, ini ada untuk. Oke. DC in. Ini. Oke. Ini untuk adapternya, ya. Ini untuk adapternya ada di sini. Oke. Apalagi. Bagian samping. Coba kita cek. Bagian samping. Seperti biasa. Tidak ada fungsi apa-apa. Bagian bawahnya juga sama. Oke. Cukup keren, ya. Oke. Nanti setelah ini saya buatkan video. Sedikit cara pengoperasiannya. Dan fungsi dari tombol-tombolnya. Fungsi dari parameter-parameternya. Oke. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Thank you. Selamat menikmati. Selamat menikmati.